Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai semuanya teman-teman semuanya Kembali lagi di tabasang episode ketiga Talkshow bersama Sandri Millennial Kali ini kita kedatangan bintang tamu spesial Dari penuh pesan dengan umur Asakova Sebelum kita masuk ke pertanyaan-pertanyaan Yang akan dilanjut Alang-alang baiknya kita berkenalan terlebih dahulu Dengan bintang tamu spesial ini Baik dari saudara selam terlebih dahulu Bismillahirrahmanirrahim Halo teman-teman perkenalkan nama saya Sultan Halo Sultan Asal saya dari Tangerang Selatan, Bangulang Saya di Asakova duduk di kelas 2 MTS Jadi Isna Nama saya Raila Isna Karima Saya asalnya dari Tegal Sekarang saya duduk di bangku kelas 12 jurusan IPA Oke ada yang nanya suram Tangerang Isna dari Tegal Beda jauh ya ini? Beda jauh Baik teman-teman sebelum kita masuk pertanyaan lebih jauh Saya ingin bertanyaan dulu kepada Sultan dan Isna Apa sih yang membuat kalian bisa memilih untuk belajar di penuh pesan dan Asakova ini? Coba jelasin dari Sultan Oke mungkin kalau dari saya sendiri Di Jakarta kan? Saya mikirin lanjut Buat kelanjut kuliahnya itu mungkin lebih gampang gitu Kebenarnya saya juga sama pengagung beliau juga Jadi Isna seems one of the things that we have Berarti fakta pertama yang buat teman-teman kita Misalnya mungkin untuk belajar di produk pesan dan Asakova ini Salah satunya adalah pengaruh dari Abuya Profesor Dr. Gijisai Agri Suara Jawa Terus kita lanjut ke pertanyaan pertama Kalian happy gak sih setelah masuk belajar di produk pesan dan Asakova ini? Coba Happy sih Jadi Kak Isna Happy sih, happy banget Soalnya bisa kumpul bareng teman-teman Yang di luar tuh kayaknya mungkin jarang ya kumpul bareng teman-teman Kalaupun kumpul tuh paling ya megang gadget sendiri-sendiri gitu Oh intinya kayak bisa 24 jam Versama teman gitu ya Oh jadi Sultan, gimana nih? Ya intinya sih kalau aku sih happy karena ya pertama Mondok di Asakova ini Kebersamaannya sih yang paling aku bikin Berarti alasan yang buat teman-teman happy Dan ingin belajar disini adalah Sebuah kebersamaan Dupada zaman sekarang ini Biasanya udah ngomong Tapi pasti akhirnya kita berfokus sama lagi Jadi ya teman-teman Susah Iya Nih sekarang Saya ingin teman-teman bercerita tentang Kegiatan teman-teman di produk sehari ini Gimana sih? Jadi pagi Nyakuin tahajud Sampai malam Sekirat Itu apa aja yang kalian lewatin? Mungkin dulu saudara Kisah dulu ya? Ya, kisah dulu Kalau misal disini Kalau misal kayak tahajud tadi Yang ini tuh gak diwajibin gitu Yang wajib tuh jamaah di waktu Jadi kita bangun jam 4 Abis itu jambah subuh Abis itu kita langsung setoran Quran Nafid ya Abis itu kita nyiapin buat sekolah Kayak mandi, sarapan Abis itu kita jam 7 pas Itu udah di Apa, udah di koprek ya Koprek sama pengurus IPMA Terus abis itu kita ada Kegiatan pro-KBM Yang biasa disebut Conversation buat Bahasa Inggris Mau ada sebut Bahasa Arab Itu wajib sih 15 menit Itu sebut sekolah? Sebelum pulang Oh iya Terus abis itu Kita belajar dari jam 7.15 Sampai jam Kan buat Emma Sampai jam setengah 2 Iya Kalau buat MT sendiri Terus sampai Zuma Abis itu kita selesai KBM siang Sampai jam setengah 2 Buat MA MTC di Zuhur Abis itu kita Pulang ke Asrama Kalau buat MA sendiri Ya kayak Menyempatkan waktu Memanfaatkan waktu Buat Muroja'ah Quran Buat Kita Belajar kitab Buat Ntar sorenya kan surogen Abis itu Dikoplek Ashar nih Jamah Ashar Ke masjid Abis jamah Ashar Kita langsung dikoplek Buat Bahasa Ekskul bahasa Pendalaman bahasa Yang sorenya Abis berada bahasa Langsung Ke surogen Abis surogen Kita jamah maghrib Terus kita Ngaji tahsin Abis ngaji tahsin Solat isya Berjamaah Di masjid Abis itu kita lanjut KBM malam Sampai Dingu sembilan Abis dari sembilan Kita free Buat Ngelapuin apa aja Ya buat MA ada Syawirul ya Kayak Insya Allah Belajar-belajar Ini kan Jawaban dari Kak Isma Yang dari Senjang Ali ya Coba mungkin ada Perbedaan Dari Sultan Yang Berjalan di Senjang Ambas Ya siap Mungkin kalau Dari saya sendiri Yang berjenjang di Senawiyah Kalau untuk Awal dari jam 4 Hingga Zuhur itu Mungkin sama ya Mungkin saya ceritakan Setelah Abis Bada Zuhur Bada Zuhurnya saja Setelah Bada Zuhur Sama Kita juga Solat Solat Zuhur Berjamaah Lalu Aliyahnya Melanjutin sekolah Nah kalau kita Bebas Tuka free time Untuk kita istirahat Terserah sih Untuk main juga Boleh Terkadang Nah Setelah itu Ya sama Kalau bedanya kan Kalau Aliyah itu Bahasa Arab Pendalaman Bahasanya Setelah berdasar Kalau kita itu Bahasa Inggris Nah Setelah itu Ya mungkin sama Sorogan Terus Solat Jamaah Maghrib Setelah itu Dilanjut dengan Kegiatan belajar Mengajar malam Setelah itu Ya sama sih Kak Selebihnya Kurang lebihnya Sekitar Tapi Setelah Dari apa yang Saya perhatikan ini Sepertinya ada Perbedaan Seperti di Waktu jam kosong Apakah ada Fokus tersendiri Yang Yang Aliyah Dan juga Yang MTS Mungkin bisa dijelaskan Oleh Yang Ditingin Ada Kalau buat MA Kita Kita tuh Ada Target Yang harus Dcapai Karena Di akhir Kelas itu Ada Munakosya Munakosya itu Semacam Problem Syarat Pembesan Jadi Ada Munakosya Tafid Quran Ada Munakosya Kitab Kuning Munakosya Bahasa Arab Bahasa Inggris Jadi Kita tuh Dari awal Masuk Kelas 10 Ya Ditargetin Kalau Misal Yang Dari dulu Kayak Dia MTS Dari MTS Tafid Nya 6 Kalau Misal Kelas 10 Baru Masuk MA Itu Tegah Jus Jadi Kita harus Lebih Memaksimalkan Waktu Gimana Caranya Target itu Tercapai Oh Berarti Ini Pembesan Ini Kegiatan Kegiatan Ini Sudah Tersusun Tersistematis Dan Sudah terjadul Ya Siapa Ini Tetap Kegiatannya Seperti itu Oke Oke Pernah Pernah Gak Teman Teman Dari Sultan Isla Merasa Tiba 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 Berjalan Belajar Merasa Berat Banget Sih Mondop Kayak Teman Teman Dulu Adir Di Sekolah Di Luar Pernah Gak Merasa Kayak Gitu Soalnya Duluat Net Kok Kalian Kayak Pert Banget Kegiatan Disini Ya Bener Mungkin Dari Saya Kalau Khususnya Sebagai Santri Wan Saya Ngerasa Kegiatan Disini Sama Kegiatan Di Luar Itu Lebih Cocok Untuk Saya Kegiatan Di Kondo Untuk Saya Sendiri Jadi Mungkin Merusutan Ini Jalan Terbaik Sekalipun Lagi Lagi Dengan Pikiran Terus Terus Sama Gimana Ada Sering Karena Disini Saya Merasa Harus Bisa Semuanya Ketika Dipaksa Harus Bisa Semuanya Dari Segi Ketak Kuning Terus Bahasanya Kayak Ngerasa Aduh Cabe Banget Kan Semua Nggak Semua Nanti Itu Bisa Tapi Disitu Saya Merasa Terlantan Ini Yang Bikin Beda Dari Pondok Lain Gitu Intinya Teman Teman Antara Lasa Yang Kita Ikuti Kegiatan Ini Pasti Ada Pendidakannya Dan Kita Harus Bisa Mempersiapkan Bagaimana Caranya Biar Bisa Tetap Bertahan Dan Bagaimana Caranya Biar Kita Bisa Kembali Nusin Niat Tujuan Awal Tujuan Terus Mesti Ada nih Kalian Belajar Disini Ada Pelajaran Atau Aktivitas Yang Kalian Suka Menyenangkan Tertarik Dengan Bajaran Itu Apa Suka Dari Kisah Dulu Kalau Dari Saya Sedi Pelajaran Tasawuf Pelajaran Tasawuf Itu Jalan 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 Kalau Kata Guru Tertarik 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 Karena Dalam Pelajaran Tasawuf Tersebut Gimana Belajar Caranya Mempertahankan Kepersihan Hati Kan Di Jemaah Sekarang Satu Yang Ibarat Hawa Nafsu Kayaknya Saya Sendiri Temenda Pengen Ikuti Outfit Sana Sini Tapi Disini Saya Menemuin Bagaimana Cara Pertahannya Dari Ilmu Yang Saya Dapat Dari Pelajaran Kalau Sultana Gimana Kalau Dari Saya Sendiri Saya Sangat Suka Sama Pelajaran Nahu Sorof Wah Nahu Sorof Yang Kayaknya Dintik Banget Betul Sekali Karena Saya Pertama Kali Dengar Nahu Sorof Itu Apa Gitu Saya Sudah Tahu Dari Sebelum Nahu Sorof Karena Sering Dengar Abang Abang Saya Yang Cerita Tentang Nahu Sorof Pelajaran Katanya Susah Apa Induk Dari Segala Pelajaran Bahasa Arab Akhirnya Saya Mencoba Disini Ternyata Cukup Menantang Awal Saya Beda Sama Pelajaran Biasa Dan Akhirnya Saya Lumayan Nyaman Bahkan Menyukai Pelajaran Ini Bisa Kalau Menyukai Biasanya Pasti Bisa Terus Ada Isi Dari Pelajaran Sorof Ada Mungkin Sembar Di rumah Pengen Tahu Mungkin Kalau Belajaran Sorof Benar Mungkin Kalau Pelajaran Sorof Itu Isinya Itu Jadi Dia itu Membahas Kayak Perubahan Perubahan Kata Dalam Bahasa Arab Khusus Bahasa Arab Jadi Misalkan Contoh Ada Di Lafaz Faala Yang Sebagai Induk Istilahnya Itu kan Utamanya Dasarnya Yaitu Sebenarnya Saya Contohkan Sebenarnya Faala I Di Ad Jangan Tunggu Kalau Ini Kita Bisa Tau Kan Dengan Teman Tunggu Yang Den Ma Pak Kepo Si Belajaran Sorof Itu Sekarang Lanjut Setelah Tanya Kita Berbicara Teng Pengajaran Dan Aktivitas Terfavorit Kalian pasti ada enggak nih guru favorit kalian disini mungkin dari Sultan sekarang kalau guru favorit saya itu pertama saya kategori guru yang saya favoritin itu yang lebih sering ngasih contoh pengalaman hidupnya sih kak ya, karena dari pengalaman hidup orang lain kan kita bisa bercermin gitu ya contohnya kalau saya itu lebih suka ada guru laki-laki namanya Panurdin Lubis dia ini mengajar Aswaja dan Ken Uwan jadi sejarah tentang sekitar apa itu apa itu Ken Uwan kalau Dhani KS sendiri kalau Dhani KS sendiri sih guru Tasawuf ya, ya Pak Sofan oh sama, berarti imbang ya gitu, beliau tuh guru plus kiri pengasuh pondok pesantren Aswaja sendiri oh berarti kirinya sendiri itu untuk pelajaran santrinya baik, tadi setelah teman-teman menceritakan tentang kolologi kegiatan produk dari pagi saya malam terus ya asyik tahu apa sih pelajaran sama terpaworknya siapa sekarang pasti ada kan momen yang bikin teman-teman berkesan terus gak bisa jumpa iya betul sampai sekarang ngomong, pelajaran inget aja oh gue kan saya baru melihat ini kayaknya tuh coba Sultan pernah gak sih kalau berkesan iya bener mungkin kalau menurut aku sendiri sih pengalaman yang berkesan itu ketika kita mendapatkan prestasi ya yang pasti gitu kalau aku sendiri itu Alhamdulillah di tahun lalu itu sempat mewakilkan pondok bahkan mewakilkan provinsi DKI Jakarta ke jenjang nasional dalam bidang bila diri pancak silat dan Alhamdulillah disitu saya dapat menjuarai walaupun ada up ya om nanti kegiatan di pondok ini bukan hanya mengenai tentang agama ngemajak pelajaran tapi ada juga bagian saya itu termasuk bagian pelajaran atau ekstra kulikuler termasuk ekstra kulikuler kak disini Alhamdulillah ekstra kulikulernya itu juga sangat memadai dari segi fasilitas itu juga sangat cukup lah istilahnya untung segi pondok gak kalah jauh dari luar kita juga berat kalau menurut saya sih yang paling berkesan itu ini sih pertama kali ngomong depan depan semua orang waktu itu ada public spring saya itu membelanikan diri ngomong depan semua orang saya itu awalnya takut takut bagaimana sih cara mengelola orang apalagi disini orang-orang kota tapi disitu saya sempat yang ngomongnya libet-libet sampai sekarang masih kepikiran orang-orang mohon banget waktu itu gitu kayak bener-benernya kan itu emang uji apa sih uji mental bukan uji yang menantang saya cobain aja walaupun sampai sekarang masih kepikiran tapi tapi dari cerita kak Isna tadi pengalaman public speaking buktinya saudari saudari Isna sekarang bisa mengunggung depan anul nih ya apresi yang dibuat bisnis mantap baik sekian untuk terbesar hari ini episode 3 dan atas pertanyaan-pertanyaan yang saya telah salvekan kepada Sobara Santiwar dan Santiwati dari Asaf ini semoga dapat menghilangkan rasa perasaan dengan teman-teman di rumah dan semoga terpaksa di rumah bisa dengar cepat memilih ingin lanjutkan bersekolah di mana apakah mau lanjut belajar di sekolah luar atau belajar di santren oke teman-teman semuanya sekian episode Basam ketiga hari ini bersama Santri Milenial dan sampai jumpa di episode Basam selanjutnya terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!